Bicara soal pekerjaan memang tak ada habisnya. Maka, tak jarang ada orang yang bahkan mengabaikan masa pensiun untuk menikmati hari tua justru sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di era digitalisasi, pergeseran pola kerja sebenarnya terlihat dengan sangat jelas. Pola kerja orang zaman dulu cenderung mengedepankan kerja keras, tapi sedikit kerja cerdas. Namun kini, posisi itu terbalik. Sadar atau tidak, secara umum kita telah melakukannya. Perlu disadari bahwa pola kerja ini juga bukan sebuah jaminan bagi seorang pekerja untuk menjadi kaya. Sebab cara orang untuk menjadi kaya berbeda-beda. Baik kerja keras dan kerja cerdas tetap diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal. Pada video kali ini, kita akan membahas secara ringkas tentang perbandingan dasar terhadap pola kerja zaman dulu dengan zaman sekarang. Pola kerja ini tentulah untuk tujuan menambah penghasilan rupiah. Coba kita lihat secara umum bagaimana pola kerja zaman dulu. Untuk mendapatkan pemasukan lebih, cenderung seseorang atau karyawan melakukan perpanjangan waktu kerja alias lembur. Sistem ini memang masih diberlakukan sampai sekarang, terutama di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Selain itu, pola kerja karyawan orang zaman dulu, betah di satu perusahaan, berharap dapat promosi jabatan. Orang-orang yang sudah lama bekerja dalam satu perusahaan, biasanya memang akan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan promosi, tentu saja dengan harapan besarnya gaji yang juga naik. Kemudian, mereka berharap pada bonus dan komisi. Kondisi ini, umum dilakukan perusahaan jika prospek penjualan baik. Itupun kalau si yang punya perusahaan berbaik hati, untuk memberikan bonus. Sekarang, coba kita lihat bagaimana pola kerja zaman kini. Di zaman serba teknologi ini, para pekerja cenderung berinvestasi pada aset tradisional. Generasi milenial sudah familiar dengan obligasi, saham, reksadana, dan instrumen investasi lainnya. Peluang ini, akan dimanfaatkan sedemikian rupa, agar mereka bisa mendapatkan tambahan pemasukan untuk tujuan tertentu. Selain itu, para pekerja zaman sekarang cenderung akan membangun aset digital. Faktanya, memang kita perlu mempunyai rekam jejak yang baik di dunia digital. Hal ini terkadang tak jarang dimanfaatkan untuk menambah pemasukan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun aset digital. Hal ini menjadi penting untuk menambah, atau memperbaiki portofolio pribadi, agar punya nilai jual yang baik. Para pekerja saat ini, juga akan melakukan investasi ke diri mereka sendiri. Cara ini dianggap ampuh untuk menambah pemasukan seseorang dalam dunia kerja di era digital. Investasi ke diri sendiri, sebenarnya sangat penting dilakukan, agar seseorang bisa bekerja cerdas. Caranya bagaimana? Ikut seminar, aktif di komunitas, membaca buku, keluar dari zona nyaman, evaluasi kemampuan, dan lain sebagainya. Jika dilihat, memang terdapat perbedaan yang sangat mendasar terhadap pola kerja seseorang untuk menambah pemasukan. Di zaman sekarang pun, masih ada orang yang bekerja seperti zaman tradisional. Itulah perbedaan mendasar dari pola kerja zaman dulu dengan zaman sekarang. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.